Dinas Pemadam Kebakaran Saya menjelaskan bahwa pada tahun 2015 pilihannya telah memadamkan 383 kasus kebakaran, 2016 sebanyak 241 kasus, dan 2017 sebanyak 197 kasus kebakaran, dan awal tahun 2018 ini 45 kasus. Dari jumlah tersebut, Burhan Guning bertekad untuk terus dapat menekan jumlah kasus kebakaran. Nah untuk sampai bulan ini, sampai ini, semalam saya data itu sekitar 45 kejadian, itu sudah termasuk kebakaran lahan. Nah disitu, jadi kalau kita buat katakanlah ya rata-ratanya bisa 10 setiap bulan itu kan, itu yang mau kita kejar. Bagaimana kita bisa menekan angka 10 setiap bulan itu. Untuk kasus kebakaran bangunan, faktor utamanya ialah sambungan arus pendek ataupun korsleting listrik. Faktor terbesarnya itu pandemnya di listrik. Untuk sumber dari kompor gas rasanya lebih jauh di dunia, tapi pandemnya adalah korsleting listrik. Nah kalau kita pelajari masalah mengapa dia korslet, tentu ada kelebihan arus kan tentunya. Nah disitu yang kita harapkan kepada masyarakat kita, perhatikanlah jaringan daripada alat listrik di rumah itu. Kemudian jangan sampai memampalatkan, katakan ini corokan atau tidak, dibatasi lah kita. Jangan satu titik itu menumpuk sampai empat gitu kan. Terkait dengan hal tersebut, pihak dan karkotapukan baru terus menyosialisasikan pengetahuan dasar pencegahan serta pemadaman kepada masyarakat. Hal ini dirasakan penting, dengan adanya antisipasi awal dari masyarakat dapat mencegah bencana kebakaran meluas. Dan mengingat keterbatasan dimiliki pihak dan karkotapukan baru, baik dari segi armada serta sumber daya manusia. Saat ini, damkar kotapukan baru baru memiliki 160 personel dan 17 armada. Dengan jumlah tersebut, dirilai belumlah memadai untuk penanggulangan bencana kebakaran. Oleh karena itu, Burhan menilai sudah perlu adanya penambahan. Pasalnya dengan begitu luasnya daerah cakupan kota pukan baru, belum dapat bekerja dengan maksimal. Dari pukan baru, Piau Budi Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.